Aagim itu memang tipikal orang yang sangat sering mengularkan pernyataan kasar gitu dan menyakitkan sebenarnya Tapi dibalut dengan bahasa yang lembut, dengan nada yang lembut, nada yang pelan gitu Sering sekali, itu Aagim ini ibarat, kalau saya ibaratkan ya, ibarat perempuan yang kalau kita tembak gitu Jawaban penolakannya itu sopan tapi nyelekit Jawabannya itu, kamu terlalu baik buat aku Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua topeng yang pernah kita gunakan Suka tidak suka, di sosial media itu kita semua itu mungkin pernah menggunakan topeng Sebenarnya lagi nggak bahagia gitu, tapi kita di sosmed pura-pura bahagia Ada juga kadang kita pura-pura pamer harta gitu, barang-barang mewah, barang-barang berharga Padahal ya cuma itu yang kita punya dan masih kredit pula, belum lunas gitu Atau ada juga orang yang pamer kemesraan, senyum, indah, ideal sebagai pasangan Tapi kemudian beberapa bulan setelahnya bercerai atau putus Ya begitulah kita Kita sering menggunakan topeng dan itu boleh-boleh saja sebenarnya Selama itu digunakan untuk kepentingan pribadi Tapi ketika citra positif atau topeng ini digunakan untuk menarik perhatian orang Atau menjadikan diri sebagai teladan agar ditiru oleh para jemaahnya Atau dikonversi sebagai kepentingan ekonomi Itu yang kemudian masalah gitu Karena seperti yang kita lihat Aagim adalah orang yang begitu sopan, begitu lemah lembut Dan orang ini sangat terkenal dengan manajemen kolbu Jagalah hati, jangan kau kotori Seperti itu Tapi kemudian muncul pengakuan anak kandungnya bahwa ternyata Aagim ini sangat keras dan kasar Sering mencaci ibunya, sering mencaci istrinya dan anaknya Dan kita semua itu kaget Wah, masa iya gitu Ulama, ustad, pimpinan pesantren sebegitu buruknya Jadi, sebagian orang mungkin tidak percaya dengan pengakuan anaknya Tetapi, respon Aagim terhadap pengakuan anaknya ini Ternyata membuka kedok atau malah Apa ya, blunder gitu Membuka jati dirinya gitu Jadi, Aagim merespon bahwa Siapa sih orang yang paling cinta istrinya selain dia katanya Karena dia yang paling tahu selama belasan tahun Bahkan sudah tujuh kali turun mesin Ini pernyataan yang kemudian direspon negatif oleh banyak orang Karena istilah kelahiran dan turun mesin itu berbeda sama sekali Yang kita tahu, rumah sakit itu rumah sakit bersalin Bukan rumah sakit turun mesin Dan istilah turun mesin ini kayak Apa ya, keras banget, kasar gitu Karena saya tiga kali menemani istri lahiran Karena di ruang bersalin kan hanya diizinkan satu orang untuk menemani Dan saya temani sendiri Yang saya lihat dalam prosesnya Memang sempat ada yang robe, likeran anak pertama Anak kedua, enggak Dan anak ketiga, enggak Kemudian kalau robe itu dijahit dan seterusnya Tapi untuk dikatakan turun mesin Itu enggak sama sekali Karena yang keluar cuma anak kan Kalau turun mesin itu ibarat kita punya kendaraan Rusak, parah, enggak bisa jalan Mesinnya diturunkan, dibongkar, diperbaiki, dipasang lagi Tapi kalau kelahiran kan enggak kayak gitu Orang-orang tubuh dalam perempuan itu tetap di situ Tetap di posisinya hanya anak keluar Itu saja Bahwa ada yang robe dan dijahit Ya biasa gitu Tidak sampai turun mesin Mestinya itu hanya kayak tabrakan biasa lah Kalau dalam skala motor gitu Jadi kan Kalau motor atau kendaraan turun mesin Itu kan jadi enggak bisa jalan cepat Enggak bisa ngegas gitu Enggak bisa nanjak gitu Tapi kalau perempuan habis melahirkan Sehari, dua hari atau seminggu setelahnya ya Beraktifitas seperti biasa lagi Udah bisa lari-lari, udah bisa masak Udah bisa mandi sendiri dan seterusnya Enggak cocok untuk dijadikan Apa namanya disebut sebagai turun mesin gitu Meskipun mungkin teman kita Atau saya juga pernah dengar istilah ini gitu sebelumnya Bukan dari agim gitu Dari orang-orang jalanan gitu Teman-teman di jalan Ya mungkin ada orang juga yang mengatakan itu Turun mesin Kepada perempuan yang sudah melahirkan Tapi Itu kan orang jalanan gitu Orang-orang yang mungkin pergaulannya memang buruk Tapi Muncul dari seorang ulama Pimpinan pesantren Mengatakan istrinya turun mesin Ini jelas pengkhinaan luar biasa Meskipun mungkin menurutnya itu Candaan gitu Sehingga Dari sini Saya menyimpulkan bahwa Pernyataan anaknya Si Gaza ini Anaknya agim Itu nampaknya benar sekali Karena agim ini Tipe orang yang sangat kasar gitu Dan sekarang ditunjukkan dengan pernyataan ini Kalau selama ini dia diam Agim itu diam Gak menjawab Mungkin kita masih ragu-ragu dengan pernyataan Gaza Tapi sekarang kita jadi terkonfirmasi Bahwa memang benar Agim ini Kasar sekali Buruk sekali Apa pernyataannya gitu Tapi Sebagai pendukung Ahok Sebagai pendukung Jokowi Saya gak kaget gitu Karena Agim itu memang tipikal orang yang Sangat sering mengeluarkan pernyataan kasar gitu Dan Menyakitkan sebenarnya Tapi dibalut dengan bahasa yang lembut Dengan nada yang lembut Nada yang pelan gitu Sering sekali Itu agim ini Ibarat Kalau saya ibaratkan ya Ibarat perempuan Yang kalau kita tembak gitu Jawaban penolakannya itu Sopan tapi nyelekit Jawabannya itu Kamu terlalu baik buat aku Agim nih Agim banget Jadi Nampaknya Agim sampai sekarang Apa namanya Berakhir sudah sampai disini Karir dakwahnya Karena kalau selama ini Kalau kita perhatikan Sebenarnya Agim itu sudah pernah Mengalami kemunduran Dulu tuh Agim begitu Apa ya Terkenal dengan Jagalah hati Jangan kau kotori Sering gitu Kita dengar dengan Drama acara Maha Agim Kemudian Setelah poligami Ya Ditinggallah sama Apa jemaahnya Yang mayoritas ibu-ibu Ya ibu-ibu kan Gak mau poligami Gitu ya Kemudian redup Dan kemudian ada Momentum Ahok Dan agim ini Dapet barokahnya Ahok Gitu Katakanlah seperti itu Jadi dia ini Nempel ke momen itu Dan kemudian Menyerang Ahok Berada di posisi Berseberangan dengan Ahok Jadinya jemaah yang Ikut Agim sekarang Itu jemaah yang Pro terhadap poligami Gitu ya Kira-kira seperti itu Tapi sekarang Kemudian terbongkar lagi Aibnya Kepada publik Dan ternyata Agim itu sangat keras Dan kasar Terhadap Terhadap anaknya Dan ini Nampaknya bagi saya Adalah akhir Dari karir Seorang Agim Seperti halnya Seorang Mario Teguh Kalau kita ingat Mario Teguh itu sama Kira-kira sama polanya Gitu Jadi Mario Teguh yang kita lihat Begitu bijaksana Begitu luar biasa Super sekali Menjawab semua pertanyaan Permasalahan Peserta Dan menunjukkan diri Sebagai orang yang sayang Kepada keluarga Peduli terhadap Istri dan anaknya Tapi tiba-tiba Muncul pengakuan Dari seorang anak muda Bernama Ario Kiswinar Ngaku sebagai Anak kandungnya Dan sudah ditelantarkan Selama berpuluh tahun Oleh Seorang Mario Teguh Dan setelah itu Selesailah karir Mario Teguh Karena ternyata Setelah hasil tes DNA Memang benar Mario Teguh ini adalah Ayah kandung dari Ario Kiswinar Yaudah selesailah Berarti memang Orang yang selama ini Memotivasi kita itu Sebenarnya Busuk sekali Bahkan lebih buruk Kehidupannya Dari kita yang sering Mendengarkan motivasi-motivasinya Sebenarnya Mario Teguh ini adalah orang yang Paling perlu motivasi Dibanding orang lain Kalau melihat Jadi kejadian ini Sebagian orang bilang Bahwa ini adalah Karma Ahok Karena Ya sekarang Semua tokoh-tokoh 212 itu Terbongkar Aibnya Kita lihat Rizik yang Nampak begitu Gagah berani Dan lolos dari Banyak kasus hukum Tiba-tiba Kejebak Kasus Tes web Ini gak masuk akal Orang yang begitu Sering mencancimaki Sering menghina Ujokowi Menghina Ahok Menghina Ulama Begitu ya Tapi tiba-tiba Sekarang Kena kasus hukum Dan dipenjara Oleh kasus Sweeptes Ini ibarat orang Jatuh Kena kerikil Kecil sekali gitu Tapi jatuh juga Orang ini Kemudian ada lagi Siapa Haikal Hasan Jadi Haikal Hasan itu Belakang ini Mengeluarkan fitnah Atau hoax Soal dana haji Kemudian dia Klarifikasi sendiri Udah minta maaf Tapi ya begitulah Haikal Hasan Dulu juga bikin hoax Soal Hasil suara KPU Kemudian juga Dia cerita Soal bertemu dengan Nabi Dan kemudian Mengklaim Alaskar FPI Yang ditembak polisi Sedang bersama Nabi Ini orang hebat Luar biasa Jadi jangankan Soal dana haji Bahkan nabi Bahkan nabi pun Kemudian 212 umat 212 umat 212 Pendonasi Palestina Tapi kemudian Masuk penjara Munar Munar Masuk penjara Semua anggota 212 Sudah dikrangkeng Dan terbongkar Aib-aibnya Sampai agim sekarang Saya melihat Apakah ini benar-benar Karma Aho Atau memang Menunjukkan Tuhan sedang Murka-murkanya Karena kalau dilihat Dari tahun 2017 Kita itu cukup Cukup bersabar sekali Sabar sekali Kita meladini mereka ini Sudah sering Hook Sudah sering nyebarin hook Tapi tidak ditekap-tangkap Tapi sekarang Kemudian terbongkar Sendiri aib Seorang agim Yang ternyata Dibongkar oleh Anak kandungnya Yang begitu keras Begitu kasar Saya tidak tahu deh Apakah setelah ini Aagim akan menjelma Seperti Rizik Karena Pasar Bagi jamaah Yang suka dengan Bahasa-bahasa kasar Itu ada Ternyata Ada Buktinya apa? Rizik Rizik itu kan Bahasanya kasar sekali Tapi ya Banyak jamaahnya Jadi kalau Agim sebelum ini Itu bertransformasi Katakanlah Dari orang yang Jagalah hati Jaga satu istri Kemudian Jamaahnya pulang Ketika Bubar ketika Dia poligami Kemudian Dia dapat momentum Akho Dan sekarang Berubah Jamaahnya Menjadi jamaah Yang pro terhadap Poligami Lalu kemudian Dibongkar lagi Aibnya soal Pernyataan Kasar Seorang Agim yang Setiap selama Belasan tahun Berkata kasar Mungkin setelah ini Agim akan Bertransformasi lagi Menjadi Orang yang Seperti Rizik Yang terbuka Yang berkata kasar Di hadapan Jamaahnya Dan disukai Ada kok Jamaah yang Suka dengan Kata-kata kasar Ya buktinya apa? Rizik ada Nah Saya gak tahu Setelah ini Agim apakah Akan tetap Dengan Apa namanya Citra Jagalah hati Yang sopan Yang lembut Atau akan bertransformasi Sesuai dengan Keinginan Dengan lingkungan Karena kebetulan Rizik juga sudah Masuk penjera Dan bagaimanapun Jamaahnya ini Butuh panutan Butuh ustad Butuh seorang Ulama-ulamaan Seperti Apa namanya Agim Jadi kalau saran saya Bagi Agim Ya sudah lah Mulai sekarang Tidak perlu Sopan-sopan lagi Tidak perlu pakai topeng lagi Muncullah sebagai Seorang rizik Yang begitu Kasar Begitu Apa namanya Siap mencaci maki Pemerintah Siap mencaci Gitu-gitu kan Siap Siap Pokoknya Mudah siap Mungkin Selanjutnya akan Jadi seperti itu Dan masih mungkin Diminati Tapi kalau Mengelak Dan tidak mau Mengakui Diri sebagai orang Yang kasar Tetap Menciptakan diri lemah Lembut Dan seperti sekarang Misalkan Itu akan terus Dihabisi oleh anaknya Anaknya akan terus Berkomentar Sampai Orang tuanya Menyesal Dan berhenti Mencitrakan dirinya Sebagai orang yang lembut Jadi Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like dan komen Begitulah Kura-kura Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih.